Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua Hai neraka dan surga benarkah ada Hai pasti ada neraka dan surga itu pasti ada benar adanya Hai tapi saya punya sudut pandang yang berbeda Hai tentang apa itu neraka dan apa itu surga Hai dan ini kata saya ketika penjenengan tidak sependapat dengan apa yang saya katakan tidak apa-apa Hai saya bicara tentang sudut pandang saya hai 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 neraka itu konon katanya Hai untuk orang-orang yang berdosa Hai Hai dan surga itu diperuntukkan Hai untuk orang-orang yang soleh dan soleha Hai tapi saya akan Hai bersudut pandang yang berbeda Hai dalam sudut pandang saya Hai yang namanya diciptakan Hai yang namanya berwujud Hai itu pasti ada yang menciptakan Hai dan apapun itu pasti mahluk Hai berarti neraka itu mahluk Hai dan surga itu mahluk Hai 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 dalam sudut pandang saya Hai ada yang kurang sinkron Sepertinya Kenapa Kalau surga itu mahluk Dan kalau neraka itu mahluk Kenapa kita mengharap Kenapa Kita takut dengan mahluk Atau kita mengharap Kepada mahluk Berharap kepada mahluk Kenapa kita tidak berharap Kepada yang menciptakan mahluk tersebut Coba kita lihat dari titik awalnya Ku ambil sebagian ruhku Untuk menghidupi wujud Adam Berarti yang ada di dalam wujud Adam Itu bagian dari dat mahasuci Bukankah dat mahasuci itu yang kita anggap Itu nyawaku Sekarang ini Akan menjadi aneh Akan menjadi tidak sinkron Ketika kita sadar Akan hal itu Bagaimana tidak Bagaimana tidak Berarti yang ada di dalam wujud ini Yang menghidupi wujud ini Bagian dari dat mahasuci Yang kita anggap Nyawaku Yang kita anggap Aku Hamba Coba Ketika neraka itu diciptakan oleh Dat mahasuci Untuk tempat orang-orang yang berdosa Konon katanya Siapa yang berdosa Sedangkan yang ada di dalam wujud ini Adalah bagian dari dat mahasuci Berarti ketika Ada Yang masuk neraka Berarti dat mahasuci menciptakan neraka untuk dirinya Dan begitu pun Ketika ada yang berbuat baik Berarti dat mahasuci menciptakan surga untuk dirinya Disinilah Perlunya Sadar Dan kesadaran Tanpa itu Kita tidak akan bisa menemukannya Tidak akan bisa menemukan hakikatnya Bagi saya Bagi saya Nyata Nyatanya Nyata Neraka itu Dan nyata Nyatanya Nyata Surga itu Dan apa Siratul Mustakin Itu benar-benar nyata Tidak sedang bermimpi Saya Tidak sedang bermimpi Saya Sedang dalam keadaan sadar Karena ketika kita berpikiran seperti itu Tidak 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 dalam keadaan saya Untuk Menyalahkan tidak Tapi ini saya menawarkan sudut pandang Yang berbeda Dari sudut pandang yang berbeda Maka Ketika ibadah kita Karena mengharap surga Ketika ibadah kita Hanya karena takut akan neraka Bagi saya Dalam sudut pandang saya Tidak sinkron Dengan bahasa kita La ilaha illallah Tidak ada yang ada Melainkan Allah Berarti nafsu baik Yang bernama Mutmainah Siapakah dia Kalau dikembalikan kepada La ilaha illallah Lalu nafsu jahat Amarah Yang berlambangkan api Dan itu diidentikan dengan iblis Siapakah dia Kalau dikaitkan dengan La ilaha illallah Bukankah Tidak ada yang ada Selain Allah Bagi diri saya Saya tidak takut Dengan neraka Dan saya Tidak Akan Mengharapkan surga Takut pun kita Kepada neraka Harus dilalui Ketika kita bersalah Mengharap pun Kita Surga Tidak akan bisa Ketika Kita Tidak Patuh Kepada Gusti Sang Guru Sejati Tidak akan bisa Tidak akan bisa Karena Ketika kita Ingin ke surga Ibadah kita Ibadah kita Karena ingin ke surga Dan ibadah kita Karena takut neraka Maka tidak akan Tidak akan nyambung Dengan kalimat Wa inna lillahi roji'un Dari Dari Kembali Kedat Maha suci Kenapa Kita minta Kembali Ke surga Kalau bagi saya Saya tidak pernah Takut dengan neraka Dan saya Tidak mengharap Surga Karena saya Ingin kembali Kepada Sang pemilik Surga Dan sang Pemilik Neraka Dialah Dat Maha suci Siapapun Namanya Karena kita Tidak akan Pernah Bisa berhitung Ketika kita Kita berucap La ilaha illallah Siapa yang berhitung Dengan siapa Kalau tiada Yang ada Itu Melainkan Dat Maha suci Kita hanya tinggal Sadar Kita hanya tinggal Menyadari Untuk Bisa Berkesadaran Untuk Sampai Kepada Kesadaran Murni Ini tentang Sudut pandang Saya Tidak Harus Menjadi Sudut pandang Panjenengan Karena Ketika kita Mengkaji Diri Kita itu Tidak ada Panjenengan Tidak akan Bisa Menemukan Yang Sekarang Diakui Tidak Akan Bisa Menemukan Karena Pada Hakikatnya Tidak 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 Karena Untuk Bisa Menembus Hakikat Kita harus Mati Mati Di dalam Hidup Tapi Hidup Di dalam Mati Karena Hanya Ada Satu Pintu Akhirat Tidak Ada Pintu Selain Selain Pintu Yang Bernama Maut Atau Mati Ketika Siapapun Dari Kita Yang Bisa Sampai Ketitik Laku Mati Akan Dengan Jelas Menyaksikan Hakikat Yang Konon Katanya Gaib Neraka Neraka Nyata Surga Itu Nyata Tidak Tidak Ada Yang Gaib Tidak Ada Satupun Yang Gaib Ketika Panjenengan Bisa Mematikan Diri Yang Sekarang Diakui Aku Karena Pengakuan Itulah Yang Terus Menerus Kita Akui Dan Pengakuan Itu Akan Semakin Mempertebal Hijab Ketika Kita Tidak Segera Sadar Untuk Bisa Menyadari Dan Berkesadaran Hingga Sampai Kepada Kesadaran Murni Ini Sudut Pandang Saya Bila Ada Yang Tidak Berkenan Abaikan Saja Jangan Perdulikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua